Yang yang aku lakukan, sampai keunggungan. Tak selalu bergenre drama romantis, K-movie yang satu ini bergenre horor yang sedang bercokol di ranking 1 dari data box office kobis korean film BISUNG. Film ini menceritakan seorang penyihar internet dan 6 orang lainnya yang masuk ke rumah sakit berhantu untuk membuat video. Nama rumah sakit ini adalah Gonjiam yang berlokasi di Gwangju. Rumah sakit ini benar-benar pernah beroperasi, namun telah ditutup pada 1996 lalu. Di kehidupan nyata, pernah terjadi munugir masal di rumah sakit ini dan menewaskan 42 pasien serta menyebabkan hilangnya direktur rumah sakit pada tahun 1979. Diperankan aktor muda Wiha Jun, film menyeramkan ini telah merauh pendapatan total hingga 28 Maret sebesar 7,23 juta dolar Amerika. Film drama romantis yang dibintangi So Jisoo dan Son Fie Jin, Be With You, berada di urutan ketiga box office Korea dengan pendapatan total mencapai 16,78 juta dolar Amerika pada periode 31 Maret 2018. Be With You merupakan remake film Jepang yang tayang pada 2004 lalu. Berkisah tentang seorang perempuan yang hidup kembali setelah satu tahun mati, namun dia kembali dalam kondisi hilang ingatan. Film ini juga ditayangkan di 17 negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, Inggris, serta Asia. Film yang menduduki rangking 4 dalam box office Korea adalah Seven Years of Night dengan perolehan total hingga 28 Maret sebesar 2,33 juta dolar Amerika. Game movie satu ini bergenre trailer action. Aktor Ko Gyung Po memerankan Seo Won yang merupakan seorang anak pembunuh. Tujuh tahun lalu ayahnya telah menabrak seorang anak perempuan dan membuang mayatnya ke danau. Sejak itulah sang ayah menjadi gila. Sementara itu ayah si anak perempuan ingin membalas dendam atas kematian buah hatinya terhadap Seo Won. Bincang medium Дon definitely tak dengan kau... dengan kematian beberapa yang di atas kematian jayang. Terima kasih telah menonton kan, Itulah mengenai seorang anak perempuan ingin membalas roaches interior Helsing Terima kasih.